Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarik ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah, Allahumma ftahlana hikmatak Wansur alayna rahmatak Yadil jalali wal ikram Allahumma a'inna ala zikrik Wa syukrik Wa khusni wa ibadatik Ya mukallibal kulub Sabit kulubana ala dirik Allahumma nawir kulubana bin nuri hidayatik Kama nawat al ardu bin nuri syamsik Abadan abada birokmatik Ya arhamad rahimin Duhai Allah yang maha menatap Berkahi majlis ini ya Allah Catatkan kami menjadi ahlul yakin padamu Jadikan siapapun yang hadir Engkau hujamkan hati yang yakin Dengan janji jaminanmu Golongkan kami menjadi hambamu Yang cukup hanya engkau Pelindung penolong kami Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula Wa ni'mal nasir Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Salah asli Alhamdulillah Apakah Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menatap kita hadirin Yakin Apakah malaikat hadir di tempat ini Yakin Alhamdulillah Apakah tempat yang kita duduki saat ini Nanti akan bersaksi dihadapan Allah Ya semuanya bersaksi Alhamdulillah Kalau kita sudah senang Meyakini sesuatu yang tak nampak oleh mata Tapi nampak di mata hati Masya Allah itu nikmat besar Asma Allah yang kita bahas Kali ini adalah Al-Hasib Al-Khafi Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kecukupan Amisan Nam'a ulil insya'a Kafabilahi Hasiba Dan cukuplah Allah Sebagai pengawas Atas persaksian itu Banyak ayat-ayat yang Menyatakan Allah Maha menyaksikan Allah Maha mencukupi Jadi Al-Hasib ini Maknanya Allah yang Maha mencukupi Kepada hambanya Dari segala sesuatu yang mereka perlukan Baik urusan umum Maupun urusan agama Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan Allah yang mendesain Sehingga Allah tahu persis Keperluan setiap hamba-hambanya Bahkan Allah lebih tahu Keperluan makhluk Dibanding makhluk itu sendiri Seperti kucing Dia tidak tahu Keperluan membuat bulu Agar dia bisa berbulu Seperti itu Mewarnai bulunya Kucing tidak tahu Bagaimana menumbuhkan kumis Bagaimana bantalan di kaki kucing Sudahlah Kucing tidak usah tahu banyak Beres Dan dicukupi Seperti beruang kutub Dia tidak mengerti Bagaimana agar lemak tubuhnya cukup Bagaimana dia mencari makanan Yang berada di balik Bongkahan es Allah siapkan Penciumannya 5 km bisa tercium Jadi disiapkan semua Infrastrukturnya Sehingga Es yang tebal itu Bisa dijebol Dengan sekali mengangkat badan Langsung Kenapa? Karena memang makanannya Oleh Allah disimpan Di bawah bongkahan es Kenapa kita tidak bisa mencium Jauh Oh stress Hadirin Kalau saya bisa mencium Jarak jauh Radius Berapa meter ruangan ini Saya sudah pingsan Sudah pulang kantor Belum sempat mandi Lalu setiap aroma Tercium oleh saya Masya Allah Sudah cukup segini Bagaimana kalelawah Allah cukupi Dengan Pandangan Dan radar Yang ditangkap oleh telinganya Masya Allah Bagaimana Allah menciptakan Ikan paus Yang begitu besar Kebutuhannya Sampai 4 ton Makanannya sehari Allah ciptakan Desain mulutnya Yang Sekali Mengangat Itu Ikan-ikan kecil Itu Bisa dimakan Coba Kalau mulut Ikan paus kecil Aduh Pegal sekali Dia makan 4 ton Bisa Keram Rahang Maha suci Allah Yang Mendesain Semuanya Sempurna Jadi Sebetulnya Jangan rewel Dengan Keperluan kita Karena Semua itu Sudah Allah cukupi Coba Coba Waktu kita Dirahim Ibu Bagaimana Keperluan Membuat tulang Bagaimana Keperluan Membuat rambut Jangankan Kita janin Ibu aja Tidak tahu Bagaimana Menumbuhkan Tulang-tulang Menyambung Tulang Dan segala Komponen Tubuh Kita Beres Ibu 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 Makan Petai Jengkol Dorok 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 Keperluan Keperluan Bandros Dari segi Nama Mustahil Jadi Bayi Benar Coba Bandros Kurupuk Dorok Dorok Keperluan Keperluan Jengkol Keperluan 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 Oh jadi Bayi Bagaimana Ini Hasil Keperluan 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 Umum Kita Beres Bagaimana Teknik Menumbuhkan Rambut Gak Ngerti Saudara Makan Sari Ijuk Manisan Kawat Nah Bagaimana Supaya Rambut Kita Tumbuhnya Tidak Terlalu Cepat Ayo Boros Kalau Terlalu Cepat Betul Bagaimana Agar Rambut Kita Kenapa Rambut Ini Tidak Ada Saraf Sebab Kalau Digunting Tiap Potong Rambut Lalu Ada Darahnya Ada Saraf Sakitnya Dijamin Gak ada Yang Dicukur Itu Setiap Yang Digunting Perintah Digunting Allah Tidak Ciptakan Sakit Disana Dan Tidak Diciptakan Ada Darahnya Coba Kalau Tiap Pembuluh Tiap Rambut Ada Darahnya Cerit Cerit Kebayang Itu Barbershop Itu Menggenang Darah Di bawah Keluar Sudah Horor Kuku Ini Memanjang Tidak Diciptakan Sakit Di gunting Kuku Benar Dan Untung Yang Manjang Kukunya Tidak Dengan Jari Kurang Enak Tiap Jumat Potong Jari Oh Mahasuci Allah Jadi Artinya Apa Kita Harus Sering Tafakur Dengan Apa Yang Allah Cukupi Selama Ini Tubuh Ini Pasti Perlu Makanan Tidak Mungkin Allah Tidak Ngasih Makan Kalau Allah Tidak Ngasih Makan Kita Akan Tidak Berdaya Mematuhi Perintah Allah Benar Tidak Mungkin Kita Sholat Kalau Kita Tidak Punya Tenaga Makanya Sampai Seat Ini Makan Terus Tuh Kan Tidak Ada yang Jawab Makan Terus Tidak Saya Barusan Makan Hadirin Wih Itu Makanan Memang Barusan Kurang Enak Ada Obrolan Karena Saya Disiapin Makanannya Yang Hoka Hoka Bento Yang Sebelah Lagi Yang Sahabat Saya Yang Lagi Makan Nasi Uduk Jadinya Ini Pribumi Saya Penjajah Katanya Wah Kepaksa Saya Minta Kerupuk Tadi Supaya Ada Keterikatan Dengan Pribumi Nah Hadirin Sekalian Itu Berasnya Dari Mana Ikannya Dari Mana Sayurannya Wortel Kedaunannya Yang Sambal Juga Ada Tempe Ada Oncom Yang Apa Maaf Tahu Pakai Sambal Ada Ayam Ya Allah Ini Siapa Yang Ngumpulin Ini Kalau Bukan Allah Kalau Kita Harus Nyari Makan Sendiri Oh Nggak Makan Makan Hari Ini Yakin Mau Makan Telur Dadar Aja Harus Melacak Ayam Hamil Gimana Kita Scanning Ayam Hamil Belum Ijin Suami Ah Repot Jadi Artinya Jangan Risau Dengan Keperluan Itu Yang Lahir Ya Kita Perlu Minum Keperluan Kita Karena 80% 70% Tubuh Ini Adalah Cairan Udah Nggak Mungkin Kalau Nggak Ngasih Minum Nggak Mungkin Kalau Kita Nggak Dikasih Minum Error Kita Ini Otak Itu Cairan Darah Itu Cairan Sel Sel Tubuh Kita Cairan Kalau Nggak Dikasih Cairan Seminggu Pasti Error Mati Kita Ini Makanya Walaupun Kita Tidak Tahu Mata Airnya Walaupun Kita Tidak Tahu Mensterilkan Mata Air Yang Kita Minum Walau Kita Tidak Tahu PH Nye Ngepas Saja Dengan Diri Kita Benar Nih Saya Tidak Tahu Mata Airnya Dimana Tidak Tahu Ini PH Nya Berapa Nggak Tahu Bakterinya Berapa Demi Allah Nyampe Kesini Setiap Hari Ada Makanan Cukup Ada Minum Cukup Ada Lagi Nafas Tadi Di DKM Saya Lihat Ada Oksigen Emergensi Kalau ada Jamaah Yang Memerlukan Oksigen Ini Bagus Ini Manajemennya Sudah Sampai Ke Emergensi Ada Oksigen Berapa Itu Oksigen Ngisinya Aja Kalau Tidak Salah 60 Oksigen Itu Nggak Lama Kita Tiap Waktu Gratis Sebab Kalau Harus Bayar Allah Udah Tahu Pasti Jarang Nafas Kenapa Kamu Atau Ngirit Ya Serebun Gimana Hadirin Semua Kebagian Nafas Oksigen Gratis Keluarnya Apa Karbon Dioksida Saudara Sekarang Semua Ngadep Ke Saya Ngeluarin Apa Karbon Dioksida Keperluan Saya Apa How To Manage Bagaimana Hidung Saya Bisa Memanage Supaya Masuk Oksigen Sedangkan Saudara Setiap Ketawa Itu Langsung Nyebrot Saya Enggak Habis Pikir Bagaimana Ini Yang Masuk Bisa Oksigen Sedangkan Semua Ngeluarkan Karbon Dioksida Masya Allah Itulah Allah Al-Hasib Yang Maha Mencukupi Keperluan Oksigen Pada Diri Kita Masuk Kesini Sudah Beres Jantung Pompa Ditangkap Diatur Sampai Ke Ujung Ujung Saudara Pernah Merasakan Kesemutan Nah Itu Enggak Nyampe Oksigen Kesana Tapi Sampai Ke Ujung Ujung Sini Makanya Masih Hidup Juga Disini Kalau Enggak Nyampe Mati Ini Pompa Darah Tanpa Kita Paham Tanpa Kita Tahu Beres Coba Ngurus Gendang Telinga Gimana Beres Enggak Dikorek Korek Enggak Disetel Tung Teng 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 Enggak Beres Pita Suara Apa Warnanya Pita Saudara Kita Enggak Ngerti Pita Suara Kita Beres Ada Yang Lagi Menakjubkan Coba Minum Gelek Ini Klep Ini Beres Coba Kalau Klep Enggak Puguh Masuk Ke Paru Gelek Masya Allah Yang Lebih Dramatis Adalah Makan Masuk Olah Air Ludahnya Cukup Enggak Kebanyakan Benar Kebanyakan Akwat Enggak Wibawa Presiden Kebayang Tidak Akhir Sudah Kebanyakan Komandan Upacara Upacara Bisa Kayak Gini Masuk Punya Bulat Balik Beres Kesini Dah Relay Kerja Di sini Siapa Yang Ngerjain Ini Giling Diperas Gerak Peristalti Dilambung Diancurkan Dengan Enzim Tertentu Beres Masuk Keusus Di Isidot Jadi Kita Mengatau Apa Nanti Aja Laporan Sudah Waktunya Baik Coba Kalau Enggak Dingingetin Ya Sudah Masuk Masuk Pak Sudah Keluar Oh Udah Maaf Ya Nggak Dawih Bawah Dosen Lagi Ngajar Pak Dosen Sudah Pak Oh Iya Kemana Mana Pak Pampers Jarang Kita Mikir Ini Nikmat Dari Allah Benar Masya Allah Tapi Ada Nikmat Yang Lebih Besar Yaitu Nikmat Nikmat Dicukupi Oleh Allah Nikmat Iman Jadi Kan Ada Hardware Ada Software Ya Kita Juga Banyak Keperluan Lain Selain Keperluan Lahiriah Ini Keperluan Ketenangan Oh Kalau Kalau Enggak Dikasih Tenang Menderita Buntan Ya Kita Juga Ada Software Yang Namanya Marah Ada Yang Namanya Sayang Cinta Sedih Gembira Itu Kita Nggak Ngerti Kenapa Jatuh Cinta Kenapa Lihat Dia Jadi Kunang Seribu Satu Malam Kenapa Lihat Tembok Biasa Aja Artinya Kalau Tembok Enggak Ini Serius Ini Software Ini Kalau Enggak Diatur Dengan Pertolongan Allah Bisa Ngaco Kita Nafsu Kita Kan Ada Nafsu Kalau Enggak Ditolong Oleh Allah Berapa Orang Yang Hidup Diperbudak Nafsu Allah Juga Menciptakan Syahwat Ada Yang Sudah Punya Jodoh Ada Yang Belum Coba Kalau Enggak Ditolong Oleh Allah Melotot Terus Jodoh Belum Ada Kan Error Tapi Oleh Allah Dibikin Tidur Dikasih Mimpi Itu Bagian Daripada Allah Menolong Hadirin Kalau Kita Enggak Minta Tolong Ke Allah Ini Bermasalah Keperluan Yang Enggak Kelihatan Ini Ya Benar Tidak Kenapa Ketawanya Gitu Ahwat Pasti Banyak Keperluan Jadi Ada Dalil Zerat At-Tolak Ayat Tiga Barang Siapa Yang Bertawakal Kepada Allah Niscaya Allah Akan Mencukupkan Semua Keperluannya Sesungguhnya Allah Melaksanakan Urusan Yang Dikehendakinya Sesungguhnya Allah Telah Mengadakan Ketentuan Bagi Tiap Tiap Sesuatu Penanglah Ya Jadi Sekarang Gimana Nih Keperluan Jadi Kita Akan Dicukupi Oleh Allah Keperluan Lahir Batin Keperluan Informasi Keperluan Data Itu Kalau Kita Hakul Yakin Tawakal Kepada Allah Saya Cemburu Ke Suami Jangan Ngebuka Buka HP Suami Pertama Nggak Tahu Passwordnya Ya Yang Kedua Dilarang Nggak Boleh Itu Walau Ke Suami Walau Ke Istri Jangan Jangan Pak Lelaki Jangan Suka Meriksa Meriksa HP Istrinya Ya Tenang Allah Tahu Apa Isinya Kita Berbaik Sangka Sambil Yakin Allah Akan Menjaga Kalau Allah Mau Kebuka Dia Lagi Ngecas Tiba-tiba Masuk Kan Nggak Ketahan Tuh Ternyata Istrinya Dapat Undangan Umroh Gitu Baik Hadirin Husnuzon Dari Sidiya Dia Itu Adalah Mertua Hadirin Akhwat Istri Berbaik Sangka Ke Allah Pasrahkan Urusan Ke Allah Allah Nanti Ngurus Percayalah Nggak Ada Yang Tersembunyi Bagi Allah Tidak Ada Yang Tersembunyi Tidak Ada Yang Tidak Diketahui Daripada Kita Menyelidiki Mending Pasrahkan Ke Allah Hakkul Yakin Allah Janji Mencukupi Mungkin Cukupi Dengan Data Mungkin Dicukupi Dengan Informasi Mungkin Dicukupi Dengan Ketenangan Atau Dibalikan Hati Suaminya Eh Sekarang Kita Tahu Memeriksa Takdirnya Allah Kasih Tahu Tidak 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 Ada Yang Bisa Kita Lakukan Kecuali Dengan Pertolongan Allah Tidak Ada Solusi Apapun Yang Bisa Kita Lakukan Sendiri Kecuali Allah Menolong Kita Ini La Haula Wala Kuwata Illa Billah Yakin Itu Kita Tidak Ada Daya Kecuali Allah Menguatkan Kita Tidak Punya Apa Apa Kecuali Allah Yang Ngasih Nitipkan Kita Juga Bodoh Kecuali Allah Yang Nuntun Makanya Kalau Ada Masalah Ngandelin Diri Ngandelin Ilmu Ngandelin Pengalaman Ngandelin Relasi Ngandelin Ihtiar Itu Tidak Berhasil Kita Harus Ihtiar Sungguh Sungguh Tapi Tidak Boleh Mengandalkan Ihtiar Yang Kita Andalkan Siapa Allah Ihtiar Itu Ibadah Hasil Allah Yang Nentukan Makanya Jangan Pakai Strategi Strategi Licik Zolim Tipu Menipu Tidak Usah Lempeng Aja Itiar Yang Lempeng Seperti Misalkan Ini Mau Nikah Naksir Seseorang Kemudian Bawa Bunga Tapi Bunganya Juga Ngambil Dari Ondangan Nggak Bilang Bilang Terus Pinjem Jacket Teman Supaya Kelihatan Keren Ini Penuh Strategi Terus 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 Ngasih Adik Adik Jajanan Nanti Pas Ketemu Dengan Si Dia Loh Ini Kan Ciket Kakak Saya Rupanya Kita Pinjem Ke Teman Temannya Pinjem Ke Kakak Dia Jadi Kan Aib Hadir Udahlah Jangan Logai Jangan Logai Lompeng Lompeng Just The Way You Are Sekalinya Saya Bahasa Inggris Hargai Serius Serius Hadir Nggak Usah Banyak Neko Neko Strategi Ini Strategi Itu Yang Tidak Di Jalan Allah Percuma Karena Allah Yang Bisa Menentukan Benar Ini Serius Hadir Nggak Usah Pake Strategi Strategi Yang Tidak Di Jalan Allah Percuma Allah Kau Satu Satunya Yang Menentukan Segala Galanya Lempeng Aja Lempeng Kalau Salah Ngaku Kamu Papa Kamu Salah Ya Ya Saya Salah Ngaku Aja Tenang Ya Allah Hanya Engkau 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 Pulang Kalau Kayak Gini Tenang Hanya Engkau Yang Mengatur Pulang Atau Tidak Ya Allah Ya Allah Saya Ngaku Saya Salah Sakit Ya Allah Saya Ngaku Saya Minta Maaf Mau Nggak Kuat Mau pulang Ya Allah Hanya Engkau Yang Bisa Menahan Banyak Banyak Kandilin Allah Karena Allah Yang Ngebulak Walik Hati Ini Serius Hadirin Bukan Karena Saya Pengalaman Ya Saudara Pasti Penasaran Kan Oh Iya Harus Ngendelin Allah Kalau Kita Salah Ngaku Jujur Jujur Ya Pasti Ada Resikonya Nggak Ada Masalah Asal Allah Suka Ke Kita Itu Bagus Orang Jadi Marah Jadi Apa Ke Kita Yang Nggak Ada Masalah Tebusan Dosa Karena Kita Kan Banyak Dosa Yang Mungkin Hanya Bisa Ketebus Kalau Kita Disakitin Orang Terima Sambil Istighfar Terus Nanti Kalau Udah Waktunya Udah Bersih Tinggal Dibalikin Aja Hatinya Oleh Allah Ingat Kisah Yang Anaknya Pemabok Itu Ibu Ibu Anaknya Pemabok Masih Remaja Enggak Marah Ke Anaknya Ditungguin Anaknya Pulang Mabok Sambil Istighfar Terus Udah Disiapin Anduk Dengan Air Angat Anaknya Datang Ya Allah Saya Tidak Murka Ke Anak Ini Karena Tau Kalau Ibu Murka Ke Anak Allah Juga Murka Ke Dia Ini Salah Saya Ya Allah Sambil Dilap Saya Ibunya Yang Salah Tidak Jadi Contoh Yang Baik Tidak Ngedidik Dengan Benar Ini Buah Dari Dosa Saya Terus Istighfar Istighfar Sambil Dibersihkan Ampun Saya Ya Allah Ampuni Saya Jangan Murkai Anak Ini Ya Allah Ijin Allah Dibalikan Tuh Hati Anak Pada Waktunya Pada Waktunya Mungkin Pahitnya Itu Tebusan Dari Dosanya Nah Hadirin Ada Satu Yang Sangat Penting Yang Ingin Disampaikan Dalam Kesempatan Ini Yaitu Kita Sering Menganggap Musibah Itu Adalah Berkaitan Dengan Duniawi Hilang Hilang Uang Musibah Hilang Musibah Yang Benar-benar Berbahaya Itu Adalah Musibah Yang Kena Keiman Kita Kalau Sekedar Hilang Barang Kalau Kata Rendra Gimana Kita Mengatakan Semua Titipan Allah Semua Milik Allah Hilang Ilang Disebut Musibah Tukang Parkir Sedih Kenapa Saya Kena Musibah Apa Musibah Semua Mobil Diambil Oleh Siapa Pemiliknya Bukan Musibah Iya Kan Kalau Kita Yakin Semua Titipan Allah Kalau Diambil Oleh Allah Kenapa Jadi Musibah Musibah Itu Kalau Tidak Sabar Musibah Itu Kalau Dikasih Nikmat Tidak Syukur Waktu Ada Musibah Yang Jarang Kita Sadari Adalah Musibah Kalau Kita Tidak Berhasil Mengetahui Dengan Jujur Dan Sadar Tentang Siapa Diri Kita Tentang Dosa-dosa Tentang Kekurangan Kemaksiatan Kalau Kita Enggak Berhasil Jujur Mengetahui Diri Kita Yang Sebenarnya Itu Musibah Karena Orang Yang Tidak Berhasil Jujur Mengetahui Dirinya Maka Dia Tidak Akan Bisa Tobat Bagaimana Dia Bisa Memperbaiki Diri Kalau Dia Tidak Jujur Tentang Apa Yang Diperbaiki Makanya Hati-hati Bapak Ibu Kalau Kita Sudah Tidak Berhasil Tahu Kesalahan Kita Kekurangan Kita Itu Musibah Dan Yang Kedua Adalah Yang Tahu Tapi Tidak Bisa Memperbaiki Itu Juga Musibah Kita Tahu Kekurangan Kita Saya Tahu Saya Belum Bisa Ngaji Tapi Tetap Tidak Belajar Saya Tahu Saya Ini Tukang Pacaran Tapi Tidak Berhenti Saya Tahu Ini Merokoh Ini Tidak Benar Tapi Sedot Itu Musibah Juga Kenapa Orang Bisa Seperti Ini Pertama Orang Ini Sudah Terjebak Oleh Topeng Yang Dia Miliki Pun Teng Hadirin Hati-hati Nih Yang Punya Harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Popularitas Status Keistimewaan Dan Sebagainya Biasanya Orang yang Sudah Kebiasaan Dipuji Dihormati Dikagumi Itu Membuat Dia Tidak Bisa Mengenal Dirinya Yang Dia Kenali Itu Adalah Penilaian Orang Kedirinya Ini Bahaya Makanya Orang-orang Yang Punya Topeng Bagus Dipuji Oh Itu Bisa Bisa Tidak Tau Siapa Dirinya Artis Terkenal Wah Dipuji Kemana-mana Dipotret Orang Pengu Selfie Disalamin Dia Bisa Tidak Kenal Tuh Dirinya Dia Merasa Sudah Mulia Padahal Sholat Tidak Ngaji Gak Bisa Maaf Ya Masyiat Jalan Kelakuan Gak Bisa Dicontoh Dalam Bidang Kebaikan Ke Orang Tuanya Durhaka Ngeremehkan Ke Anak Menelantarkan Tapi Kena Keburuk Terkenal Dan Sudah Banyak Followernya Followernya Gak Tau Apa-apa Ya Itu Bisa Membuat Dia Tuk Gak Bisa Mengenal Siapa Dirinya Merasa Sudah Mengangkat Sama Yang Gelarnya Panjang Misalkan IR DRS DRA Oh LGBT Ini Maaf Ini H H H H H H ALM Beres Selesai Kalau ALM Tapi Sebelum Dipasang ALM Wih Itu Bisa Angkat Itu Kamu Kamu S S Berapa Saya S Teler Bisa Udah Udah Merasa Jauh Karena Dia Gelarnya Panjang Padahal Boleh Jadi Di sisi Allah Tidak ada Apa-apanya Jarang Ke Masjid Ngajinya Gak Bisa Sodakohnya Pelit Tahajud Melewat Saum Bobol Haji Enggak Oh Belum Lagi Masyiatnya Jalan Ini Biasanya Ketipu Makanya Hati-hati Yang punya Jabatan Apalagi Kalau Jabatan Di kantornya Wih Udah Lupa Siapa Dirinya Jelas Ini Posisi Saya Oh Sama Posisi Ustaz Sofar Itu Juga Bahaya Ustaz Ya Al-Mukarram Disalamin Didengar Itu Bisa Ngangkat Itu Padahal Di sisi Allah Ini Niatnya Bener Enggak Ustaz Cerama Yang Diomongin Dilakukan Enggak Kan Ada Yang Niat Cerama Untuk Dikagumi Dia Belajar Untuk Kelihatan Pinter Dia Kursus Untuk Kelihatan Mengagumkan Dia Doa Ya Allah Untuk Menggetarkan Enggak ada Tuh Nyari Doa Allah Mungkin Ngomongnya Bagus Tapi Dia Sendiri Enggak Ngamalkan Bisa Begitu Allah Tahu Semuanya Tapi Keburu Dihormati Kiyai Kan Aduh Kalau Enggak Ati-hati Ya Ini Posisi Saya Ini Posisi Rawat Apalagi Sesudah Ini Kan Pada Rebutan Salaman Bih Pada Gatau Kalau Buka Aib Saya Kapok Tuh Gak Yang Mau Salaman Si Si Etta Kan Begitu Ini Sebentar lagi Reuni Saya SMA Biasanya Pada Minta maaf Teman-teman Maaf Ya Gak Nyangka Bekal Jadi Kiyai Gitu Terutama Yang Jahil-jahil Dulu Pak Takut Kualat Tapi Ada Juga Yang Lihat Saya Senyam Senyum Itu Grup Terdekat Yang Tahu Modal Saya Terutama Yang Dulu Diappelin Orang Nawan Game Modal Gitu Hadirin Sekalian Hati-hati Dengan Topeng Ya Yang Punya Harta Gelar Pangkat Jabatan Kedudukan Itu Bukan Kita Itu Bungkus Ingat Teori Bungkus Kemarin Segini Kalau Air Berapa 300 Ganti Pak Jus Segini Berapa Jika Tuh Hadirin Mumpung Pertanyaannya Gampang Jawab Jangan Saya Nanya Sendiri Bungkem Begitu Berapa Dasar Jarang Jajan Tergantung Jus Apa Dulu Untuk Wajah Saudara 10 Ribuan Ganti Sekarang Dengan Madu Asli Kelasnya Sama Botolnya Sama Lebih Mahal Ganti Dengan Comberan Gak Ada Harganya Jadi Sebetulnya Bukan Topeng Yang Membuat Kita Bernilai Itu Isi Dua Kenapa Orang Gak Bisa Jujur Melihat Dirinya Karena Gak Pernah Ada Jedak Selalu Dengan Kesibukan Dan Bangga Sibuk Maaf Jadwal Saya Padat Itu Enggak Bagus Orang Yang Tidak Punya Jedak Dalam Hidup Pasti Bebal Harus Ada Jedak Solat Itu Intinya Adalah Jedak Membuat Kita Bisa Mereview Mengevaluasi Dari Subuh Sampai Duhur Solat Tenang Mikir Ya Allah Hari ini Saya ngapain Aja Astagfirullah Kenapa Tadi Saya Matanya Gak Kejaga Astagfirullah Astagfirullah Kenapa Tadi Saya Ngomongin Orang Kenapa Ngobrol Saya Ngelebih Lebihin Itu Kan Bokong Saya Kan Gak Gitu Kenapa Tadi Saya Pamer Amal Di Kantor Gini Kenapa Kamu Ngantuk Kan Jadi Ahli Tahajud Kenapa Gitu Terus Quran Kenapa Saya Sengaja Quran Di Depan Orang Bener Pengen Ngaji Atau Pengen Ketahuan Orang Lagi Baca Quran Kenapa Tadi Saya Waktu Orang Orang Pada Makan Ya Allah Ampunilah Mereka Semua Senin Kemis Ini Tidak Dain Sahum Selain Saya Jangan Binasakan Mereka Ya Allah Ujung Baru Juga Mulai Sahum Setengah Hari Oh Kalau Tidak Hati Kenapa Tadi Saya Selfie Di Mobil Orang Yang Punya Mobil Ada Di Dalam Oh Serius Sedirin Coba Evaluasi Jam Tiga Yang Suka Broadcast Itu Ya Kenapa Saya Nge Broadcast Jam Tiga Benarkah Pengen Ngebangunin Orang Atau Pengumuman Saya Sudah Bangun Kenapa Ayo Tahajud Tahajud Tapi Kita Tidak Tahajud Tetap Buka WA Ya Kenapa Saudara Ketawanya Menjiwai Pikir Pikir Astagfirullah Astagfirullah Ya Allah Nah Itu Jedak Itu Bisa Membuat Diri Tapi Yang Lebih Top Lagi Tahajud Jadi Ada Lima Kali Dengan Sholat Nanti Evaluasi Besarnya Kiam Mulai Jadi Kalau Tahajud Sepertiga Malam Tidak Jangan Pol Sholat Semua Justru Penting Sholat Itu Dengan Jedak Perpaket Misal Ya Dua Rokaat Khusus Untuk Evaluasi Sikap Ke Orang Tua Saya Sudah Benar Tidak Bakti Ke Ibu Bapak Saya Dari Sekian Hari Berapa Hari Saya Telepon Ibu Bapak Ketemu Saya Benar Kenapa Di depan Orang Tua Saya Malah Main HP Terus Udah Ketemunya Dikit Apakah Saya Pelit Ke Orang Tua Saya Kalau Enggak Dekalu Evaluasi Bablah Saja Enggak Ngerasa Salah Dua Rokaat Lagi Khusus Buat Keluarga Saya Sudah Benar Enggak Jadi Suami Suami Jujur Atau Suami Enggak Jujur Saya Ayah Yang Baik Bukan Saya Ngasih Contoh Apakah Anak Anak Saya Oh Itu Ketemu Loh Hadirin Kalau Kita Doa Abis Salat Kayak Gitu Dibuka Filenya Oleh Allah Gimana Bisa Anak Jujur Saya Enggak Jujur Gimana Anak Bisa Sopan Saya Enggak Sopan Kalau Enggak Pernah Kita Evaluasi Diri Buka Lagi File Lainnya Saya Musrik Enggak Kenapa Tiap Salat Yang Di Dalam Salatu Bukan Allah Kan Ada Yang Tiap Salat Tuh Ke Allah Nya Enggak Kemesjid Kemesjid Wudu Wudu Tapi Pas Takbir Langlang Buana Nanti Sadar Sadar Kalau Sudah Salam Loh Udahan Berapa Banyak Orang Yang Mengevaluasi Salat Nya Enggak Banyak Tuh Enggak Merasa Bersalah Bener Salat Isa Barusan Aja Bisa Ngelantur Kemana Mana Kita Kapan Si Agi Mengimamin Disini Seumur Umur Saya Pengajian Disini Gak Pernah Si Agi Mengimamin Jangan 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 Gak Bisa Ngaji Ngomel Terus Serius Nah Evaluasi Juga Banyak Yang Harus Kita Tafakuri Ya Kalau Lelaki Misalnya Saya Saya Kan Banyak Statusnya Satu Sebagai Pimpinan Pesantren Saya Bener Enggak Bisa Mempertanggungjawabkan Santri Sebanyak Ini Apakah Saya Bener Sudah Berkhidmat Kesantri Sudah Penuh Perhatian Mikilin Mereka Jadi Soleh Itu Harus Ketemu Juga Di Perusahaan Apakah Saya Adil Kepada Karyawan Apakah Hak Mereka Dipenuhi Apakah Saya Nguntungin Diri Sendiri Oh Itu Juga Dipikirin Jangan Sampai Kita Jadi Owner Yang Zolim Bener Zakatnya Dibayar Selaku Suami Apakah Saya Suami Yang Adil Karena Saya Kan Ada Dua Tim Biasa Biasa Dibilang Biasa Malas Nyom Lagi Gak Usah Ngebanding Banding Ngarifin Ilham Sudah Tiga Enggak Usah Ini Dua Saya Tanggung Jawab Enggak Di Akhirat Saya Emang Ngebayangin Hisab Saudara Bayang Istrinya Satu Masuk Saya Lama Tunggu Dulu Gimana 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 Urusannya Belum Lagi Anak Sebelas Oh Itu Dihisab Satu Satu Wah Saya Ke Anak Sudah Bener Enggak Ini Sejauh Mana Perhatian Saya Ke Anak Apakah Anak Saya Sudah Kuat Tauhid Siap Nggak Dia Ngarung Hidup Itu Jadi Bapak Sudah Ngesek Tuh Hadirin Belum Lagi Kuda Oh Iya Kuda Nggak Bisa Jalan Jalan Dia Di Kandang Bagaimana Gizi Kuda Apakah Rumputnya Cukup Nggak Kandang Enak Nggak Dihisab Itu Pak Iya Itu Kan Kuda Nggak Bisa Bikin Tempat Tidur Sendiri Suatu Saat Pernah Diundang Di Satu Tempat Kudanya Yang Punya Kuda Bentol Bentol Ini Kenapa Kuda Bentol Bentol Begini Karena Tempat Itunya Alas Tidurnya Katanya Kurang Bersih Saudara Nanti Akan Dituntut Di Sisi Allah Itu Kuda Nggak Bisa Kedokter Iya Oh Iya Kuda Bentol Bentol Karena Nggak Bersih Pasti Yang Punyanya Dituntut Iya Hadirin Makanya Asem Nggak Melihara Kuda Mending Melihara Kucing Kan Sama Kuda Sayang Kucing Sayang Emang Sama Dalam Beberapa Hal Tapi Ada Yang Berbeda Kalau Naik Kuda Itu Gagah Naik Kucing Jolim Hadirin Jangan Sekali Kali Saudara Naik Kucing Ya Sanggap Penjahat Kenapa Saya Ngomongin Ini Hadirin Sudah Belum Lagi Dianggap Sebagai Ulama Katanya Tokoh Masyarakat Saya Ngasih Contoh Apa Ke Masyarakat Benar Dituntut Posisi Populer Ini Kan Bukan Karena Saya Populer Karena Saya Pengen Populer Karena Takdir Allah Aja Populer Populer Kan Tidak Identik Dengan Mulia Posisi Saya Ini Bahaya Kalau Saya Ngasih Contoh Jelek Yang Niru Banyak Akumulasi Dosanya Kayak Artis Artis Sekali Bikin Contoh Jelek Ditiru Oleh Banyak Followernya Di Indonesia Ini Yang Paling Banyak Fans Ternyata Siapa Roma Irama 25 Juta Seleng Itu 4 Juta Saya Dapat Kebayang Itu Kalau Ditiru Yang Baiknya Pahalanya Banyak Kalau Ditiru Yang Buruknya Keptosanya Banyak Nah Mendingan Kaya Saudara Ajalah Enggak Terkenal Bahkan Istri Juga Ini Siapa Suami Keterlaluan Banyak Orang Yang Pengen Terkenal Tapi Kalau Enggak Pakai Tafakur Berapa Banyak Itu Menyesatkan Orang Betul Buntan Ya Ada Orang Ciuman Zina Karena Bukan Suami Istri Itu Dosa Tapi Ada Yang Ciuman Di TV Di Film Itu Kan Ditonton Begitu Banyak Itu Dosanya Pasti Beda Ah Ayo Kita Tafakuri Dua Rokaat Ini Saya Musrik Enggak Saya Munafik Enggak Saya Sombong Tidak Harus Tuh Hadirin Kalau Enggak Gitu Mah Hidup Tuh Enggak Pernah Tahu Apa Yang Diberbaiki Jelas Ayo Banyak Waktu Untuk Itikaf Eh Ibu Ibu Kalau Punya Suami Jangan Suruh Pulang Terus Bosan Ya Suruh Itikaf Seminggu Sekalima Mas Itikaf Mas Di masjid Di masjid Itikafnya Diam Di masjid Ambil Wudhu Itikaf Ya Niat Itikaf Tafakur Sholat Mikir Saya Bener Enggak Jadi Orang Umur Sudah Segini Sebentar Lagi Saya Mati Apa Yang Sudah Saya Bekal Kalau Saya Mati Bawa Apa Gak Ada Rasanya Serain Kain Kafan Sibuk Tiap Hari Rapat Meeting Ini Wah Sholat Lewat Ngaji Lewat Bener Istighfar Cuman Tiga Kali Itu Juga Lagi Jengkel Astagfirullah Astagfirullah Jauh dari Sunnah Sedekah Pelit Sekali Jajan Ini Keluar Sekitu Kenapa Kemes 2000 Lagi 2000 Lagi Padahal WC Umum Sudah Naik Sekarang ZT Mau Apa Mau Apa Punya Uang Buat Apa Tabungan Dikumpul Kumpulan Astagfirullah 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 Waduh Tadi Ada Yang Ngirim Video Tentang Yang Meninggal Itu Yang Eksekutif Yang Jatuh Pesawatnya Wah Tiap Hari Padat Meeting Ini Progress Ini Saham Ini Jatuh Pesawat Mati Rumahnya Segitu Indahnya Kamarnya Juga Kayak Kamar Hotel Masuk Di Kuburan Tanah Segede Gitu Kasurnya Kasur Empuk Alasnya Lumpur Kalau Sudah Dikubur Benar Tamannya Yang Asalnya Ada Kolam Renang Segala Mati Kubangan Bukan Kolam Renang Yang AC Sejauh Kalau Sudah Dikuburan Cacing Belatung Temannya Itu Saham Yang sudah Direbutin Itu Oleh Anak 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 Istrinya Masih Cakep Muda Nangis Emang Waktu Meninggal Sekian Bulan Kemudian Nikah Sama Yang Lain Halo Sing Ridho Pak Namanya Juga Udah Mati Pak Keluar Juga Susah Dari Kuburan Apa Bekalnya Netafakur Hadirin Saya Kalau Mati Apa Bekal Dosa Paling Ngaji Jarang Kenapa WA Kuat Berjamjam Quran Enggak Kuat Itu Satu Solawat Itu Dibalas Oleh Allah Sepuluh Kali Solawat Solawat Kepada Rasulullah S.A.W. Sekali Allah Membalas Sepuluh Kali Bayangkan Kalau Allah Sudah Mendoakan Hambanya Itu Pasti Dijabah Kan Allah Yang Ijabah Benar Sekali Solawat Dibalas Dengan Dua Sudah Hebat Sepuluh Kali Oleh Allah Didoakan Tapi Jarang Kita Solawat Kepada Rasulullah S.A.W. Sibuk 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 Seakan Akan Urusan Itu Penting Penting Bahkan Sebelum Solat Aja Bertarung Dengan WA Kon Kon Mati Solat Kon Kon Mati Solat Dibalas Selasih Solat Assalamualaikum Assalamualaikum Subhanallah Subhanallah Dua jari Hadirin Seakan Dunia Itu Ke Allah Itu Hanya Sisa Ini Dievaluasi Benar Salah Seorang Anak Sibuk Sebelumnya Bisnis Tapi Sekarang Dia Sudah Menemukan Sesuatu Yang Baru Yaitu Al-Quran Bapak Ternyata Kalau Pagi Hari Kita Awali Dengan Membaca Al-Quran Mendahurukan Kalam Allah Urusan Kita Diberesin Pak Biasanya Kan Pagi Pagi Strategi Ini Strategi Itu Coba Kalau Pagi Pagi Minimal Setengah Jus Satu Jus Saya Ketemu Dengan Pengusaha Dari Malaysia Bagus Bisnisnya Pagi Pada Subuh Satu Jus Pada Maghrib Satu Jus Dua Jus Sehari Dan Kalau Ketemu Orang Di Masjid Mesti Dikasih Santri Uang Masya Allah Tidak Berkurang Rezekinya Karena Senang Mendahulukan Allah Kita Mas Susah Buat Ngaji Habis Waktunya Itu Oleh Mas W.A. Dan Mbak W.A. Sampai Bercahaya Wajah Walaupun Ditutup Selimu Tetap Bercahaya Wajahnya Halo Oh Ini Menarik Tapi Saya Juga Belum Bisa Mengamalkan Di Pesantren Itu Ada Program Dauro Kolbiah Satu Bulan Biasanya Yang Kerja Cuti Yang Kuliah Selesai Cuti Satu Bulan Ketika Ditanya Apa Yang Dirasakan Sesudah Ikut Pesantren Ini Misalkan Baru Seminggu Alhamdulillah Apa Lepas Dari HP Karena Tidak Boleh Pegang HP Betapa Bahagianya Katanya Lepas Dari HP Kita Jarang Menyadari Bahwa Kita Diperbudak Oleh HP Nempel Aja Terus Lengket Mau Tidur Juga Bangun Tidur Lagi Mau Makan Tahajud Tahajud Kita Harus Khusu Hanya Allah Semata Sahum Juga Begitu Kan Walaupun Hanya Dengan Sate Yang penting Ikhlas Nah Begitulah Lagi Tawaf Juga Umroh Jauh Jauh La Baik Allah Mala Baik Kami Tidak Ingat Siapapun Selain Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sambil Di Film Nah Itulah Kita Kalau Nggak Dievaluasi Bah Blas Saya Pernah Lihat Itu Ada Suami Istri Di Restoran Dua 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 Pegang Istrinya Disana Gini Ada Yang Sekeluarga Juga Tangannya Di Bawah Meja Suami Istri Juga Belok Gimana Pak Sehat Ini Ke yang Lain Itu Ke yang Lain Belakang Setempat Tidur Kalau Nggak Dievaluasi Bablas Kita Benar Ayo Atuh Hadirin Kita Nggak Bisa Hidup Jalan Gitu Nggak Boleh Harus Ada Stop Menghisap Diri Hasibu Anfusakum Kobla Antuhassabu Hisap Dirimu Sebelum Dihisap Kalau Tidak 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 Hidup Hisap Dirimu Sebelum Dihisap Nah Ini Yang Rada Membuat Kita Kurang Hati Hati Setuju Tidak Ayo Nanti Bangun Malam Pikir Tafakur Benar Nggak Jadi Orang Benar Nggak Jadi Anak Benar Nggak Jadi Ibu Jangan Sampai Bablas Sadirin Kita Tidak Punya Waktu Evaluasi Diri Kita Ketipu Oleh Topeng Yang Kita Pakai Cukup Itu Saja Doa Yang Harus Diapalkan Bismillah Tawakaltu Wa'allahi La Hawla Wala Kuwata Illa Billah Maka Lalu Dijawab Kepadanya Waku Hudita Waku Fitah Wabukita Lalu Dikatakan Kepada Orang Yang Doa Itu Adalah Engkau Telah Diberi Ketunjuk Engkau Dicukupi Dan Engkau Dipelihara Jadi Orang Yang Mengatakan Bismillah Dengan Nama Allah Saya Bertawakaltu Alallahi La Hawla Wala Quwata Illa Billah Maka Itu Langsung Allah Janji Orang Yang Tawakal Seperti Itu Akan Ditunjuk Hudi Tawakufi Tawawukit Ditunjuk Dicukupi Dan Dipelihara Oleh Allah S.W.T Makanya Jangan Pernah Keluar Kecuali Dengan Doa Itu Coba Ulangi Doanya Bismillah Tawakaltu Alallahi La Hawla Wala Quwata Illa Billah Pokoknya Ini Yang Keluar Dari Rumah Langsung Doa Itu Dengan Yakin Insya Allah Akan Ditunjuk Baik Kadirin Ada 10 Menit Untuk Tanya Jawab Jarang Kita Tanya Jawab Jangan Mempersulit Orang Lain Ada Pertanyaan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Bapak Nanya Apa Oh Pengumuman Dulu Ya Tanggal 8 Ulangi 17 November Hari Jumat Malam Sabtu Itu Ada Itikaf Di Masjid Pusdae Bandung Dalam Rangka Milad Darut Tauhid Ulang Tahun Darut Tauhid Kalau Saudara Bisa Datang Malam Sabtu Bagus 18 November November Itu Ada Gerak Jalan Sehat Dari Pusdae Ke Gasibu Gak Jauh Sih Paling Satu Kilometer Itu Kalau Saudara Mau Ikutan Silahkan Banyak Anak Yatim Dan Veteran Insyaallah Akan Kalau Tahun Kemarin 50.000 Lebih Sekarang Kaos Yang Disediakan 30.000 Nanti Saudara Kalau Ada Kuponnya Di bawah Kalau Saudara Infak 30.000 Saudara Akan Dapat Kaos Nanti Ditukar Ikat Kepala Dan Kalender Tinggal Ditukar Nanti Kalau Mau Ke Bandung Sama-sama Disiapkan Bis Dari Sini Tahun Kemarin 4 bis 5 bis Ditikaf Lalu Ikut Gerak Jalan Hari Sabtu Itu Libur Sehingga Jam 9 10 Sudah Selesai Nanti Ada Banyak Para Ulama Juga Tokoh Tokoh Yang Kita Dengar Saran-sarannya Begitu Masihat-masihat Silahkan Pertanyaan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Nama saya Wowo Dari Balikbapan Menyambung Yang Ustadz Sampaikan Tadi Bahwa Di dalam Solat Itu Sering Sekali Kita Tidak Bisa Khusyuk Karena Memang Selalu Setiap Solat Muncul Masalah Masalah Yang Banyak Sekali Apakah Itu Dari Pekerjaan Dari Kehidupan Sehari-hari Anak Istri Dan Sebagainya Justru pada saat Solat Itulah Muncul Yang tadinya Lupa Jadi Ingat Di solat Habis Solat Lupa Lagi Sukses Sukses Yang ingin saya Tanyakan Bagaimana Sejak Sebulan yang Lalu Ustadz Sampaikan Bahwa Saya mencoba Secara khusus Untuk Khusyuk Tapi tetap Aja Sulit Kira-kira Apa yang Mesti kita Lakukan Baik Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya juga Sedang Berusaha Khusyuk Kadang-kadang Bagus Kadang-kadang Setengahnya Kadang Seperempat Jadi Pertama Memang Tergantung Persiapan Kalau Wudunya Sudah Seenaknya Biasanya Solatnya Juga Lewat Jadi Kita Harus Siap Bahwa Saya Itu Akan Menghadapi Sesuatu Yang Kejadian Yang Sangat Penting Yang Menentukan Karena Kita Bisa Husu Untuk Sesuatu Yang Kita Anggap Penting Iya Kan Coba Ketemu Orang Penting Husu Enggak Coba Ngelamar Pasti Husu Pinjam Uang Husu Serius Pak Mau Putusan Hakim Husu Menegangkan Husu Takut Husu Kita Bisa Husu Untuk Sesuatu Yang Kita Anggap Penting Nah Kita Harus Tahu Bahwa Solat Itu Adalah Jadi Solat Itu Adalah Saat Yang Sangat Penting Kita Akan Dapat Pertolongan Allah Apakah Dalam Bentuk Ampunan Apakah Dalam Bentuk Hidayah Kan Robik Firli Warhamni Kasih Sayang Wajburni Kecukupan Warfa'ni Diangkat Derajat Warjukni Rezeki Wahdini Petunjuk Wa'afini Sehat Lahir Batin Wa'fu'anni Terhapuskan Aib Dan Dosa Jadi Mau Solat Ini Sangat Penting Bagi Saya Ya Coba Diundang Gubernur Kita Menjadi Sangat Serius Ya Jangan Gubernur Atasan Atau Saya Kemarin Diundang Oleh RW Atau Dipanggil Oleh Guru Gara-gara Anak Saya Di Sekolah Titik-titik Ya Nendang Temannya Maksudnya Kan Itu Bagus Tendangan Itu Masalahnya Teman Yang Kenanya Saya Dipanggil Khusus Saya Pas Saya Datang Jadi Khusus Sebetulnya Bukan Manggil A Ternyata Bisa Khusus Khusus Nah Karena Penting Penting Kalau Penting Itu Menjadi Sangat Penting Yang Kedua Pak Katanya Faham Kata Kata Kuncinya Pak Faham Yang Kita Baca Faham Aturan Sholat Nah Kita Rada Susah Khusus Kalau Enggak Paham Kan Jadi Kayak Robot Ngomong Yang Enggak Dipahami Yang Ketiga Tuman Kalau Mau Sholat Khusus Harus Relax Kalau Tergesa Gesa Allah Ya Gimana Khusus Ya Kita Aja Pinjam Uang Gak Kayak Gitu Coba Ibu Ngomong Ke Suami Baca Minta Duit Sekar Bawa 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 Dipinjam Kasih Uang Bawa Dike Pret Cobalah Pak Tuman Nah Ya Ini Yang Saya Coba Gitu Pak Pertama Saya Ini Ngadep Kepada Allah Yang Maha Melihat Maha Mendengar Maha Dekat Dan Maha Menentukan Segalanya Kata kuncinya Di Maha Menentukan Ini Saya Akan Menghadap Allah Yang Menguasai Semua Persoalan Saya Dan Memberi Jalan Keluar Yang Menguasai Keperluan Saya Dan Bisa Mencukupi Jadi Kunci Sekali Ini Pokoknya Momentum Yang Sangat Penting Makanya Kalau Sudah Tuman Ninah Terutama Fatihah Dan Kebagainya Bisa Diibaratkan Membuka Berankas Pak Pernah Lihat Nggak Di Film-film Yang Membuka Berankas Para penjahat Kayaknya Tiap Nomor Itu Dijiwai Saya Mencoba Mengilustrasikan Sholat Khusus Itu Begitu Allahu Akbar Dapat Bismillahirrahmanirrahim Dapat Basmalahnya Alhamdulillah Rabbil Adamin Dapat Jadi Tiap Bacaan Dapat Tiap Gerakan Dapat Itu Tanpa Disadari Enak Sama Ketika Doa Diantara Dua Sujud Robbing Firli Itu Enak Ampuni Saya Ya Allah Waraham Sayangi Saya Wajburni Cukupi Keperluan Lahir Batin Saya Warufa Angkat Derajat Saya Warzuk Limpahi Rizkimu Ya Allah Wahdini Tuntun Berikan Petunjukmu Wa Afini Sehatkan Lahir Watin Saya Wa Fu Anni Maafkan Saya Ya Allah Hapuskan Semua Jejak Dosa Dan Aib Saya Allahu Akbar Itu Enak Tuh Hadirin Kalau Dinikmat Begitu Pak Ya Akal-akalannya Begitu Secara Sareat Tapi Dari Awal Memang Bertekad Mau Khusu Ya Tidak Tidak Semua Orang Mau Khusu Enggak Rutinitas Saja Allah Akwar Langsung Eh Udah Belum Fatihan Kayaknya Udah Perasaan Saya udah Agak Lama Tidak Di depan Di depan Barang Sekarang Dia udah Ruku Berarti Udah Kan Allah Ruku Juga Tidak Jarang Lagi Ruku Atta Sadar Sadar Ketika Terunjuk Nah Disini Untung Ada yang Lihat Sama Allah Berapa Banyak Yang Sujudnya Lama Tau Kenapa Mikir Sujud Kesatu Kedua Kesatu Kedua Jangan Jangan Sujud Kesatu Nah Itu Allah Tau Kita Sholat Kayak Gitu Untung Kejatuhan Speaker Makanya Saya Kalau Sholat Teredak Gak Mau Di Bawah Lampu Takut Jatuh Begitu Pak Ihtianya Jadi Penting Paham Tuman Nina Begitulah Kurang Lebih Pak Terakhir Awat Ada yang Menanya Satu Aja Udahlah Gak usah Nanya Oh Ini Tanyaannya Disini Udah Nyuruh Lagi Masalah Anak Anak Pertanyaan Pak Us Saya Menipelit Pisan Tersempurnakan Pak Us Saya Punya Anak Anak Saya Punya Anak Saya Mengambil Uang Orang Tuanya Sendiri Lalu Saya Sebagai Orang Tua Marah Kepada Anak Dan Sumpahin Anak Sendiri Dan Istri Juga Kesal Terhadap Anak Anak Dan Akhirnya Istri Pergi Meninggalkan Anak Anak Jadi Habis Banyak Banyak Masalah Pertanyaan Saya sudah Tiga bulan Pisah ranjang Dengan istri Dan istri Minta cerai Namun Saya tidak Ingin Dan Saya ingin Balik lagi Mohon Nasihatnya Us Minta Gimana Ini Tadi Pergi Sekarang Balik Lagi Kayak Gimana Jadi Kalau Hemat Saya Kalau Anak Berbuat Salah Yang pertama Dilakukan Adalah Taubat Orang Tuanya Nyalahin Anak Tidak Tidak Selesai Apalagi Ngutukin Anak Murka Ke Anak Allah Murka Nanti Ke Anak Kita Tetap Harus Sayang Karena Ada Anak Ada Salah Kalau Ke Anak Harus Sayang Yang Tidak Boleh Sayang Seneng Tidak Boleh Sayang Itu Kepada Kelakuannya Jadi Kan Ini Anak Mencuri Nah Ke Anak Harus Sayang Yang Tidak Boleh Suka Mencurinya Karena Orang Yang Bikin Salah Itu Kayak Diculik Misalkan Anak Diculik Kita Kan Harus Nyolamatin Anak Benar Nah Orang Bikin Salah Itu Lagi Sampai Kita Jadi Ngerusak Anaknya Kalau Kita Murka Ke Anak Udah Ancur Itu Anak Nah Kenapa Istri Jadi Kesal Karena Suaminya Gak Bisa Ngedidik Istrinya Kenapa Saya Jadi Emosi Begini Tetap Tanggungjawab Lelaki Kalau Istri Kurang Bijaksana Tapi Saya Sudah Didik Dari Nadanya Belum Tobat Tobat Dulu Ya Pokoknya Jadi Lelaki Emang Konsekuensinya Gitu Harus Tanggungjawab Gak Bisa Nyalahin Istri Apalagi Istri Dibuat Dari Tulang Apa Siapa Nyi Tulang Kering Awas Ya Salah Ngaco Hadirin Bagaimana Tiga Bulan Pisah Ranjang Gini Kalau Ini Udah Dalam Bentuk Talak Atau Engga Kalau Pisahnya Sama-sama Sadar Ya Untuk Perbaikan Tapi Tidak Talak Dan Dua-duanya Ridok Pisahnya Tidak Talak Ya Masih Suami Istri Kalau Udah Talak Nah Kalau Udah Lewat Tiga Bulan Berarti Udah Selesai Masa Idah Maka Harus Ijab Kabul Lagi Kalau Belum Selesai Masa Idah Nya Mau Dirujuk Ya Tinggal Saya Rujuk Kamu Udah Jadi Suami Istrinya Sah Lagi Gitu Ya Gimana Nih Istri Minta Cerai Sedang Saya Tidak Ingin Cerai Dan Ingin Balik Lagi Balik Lagi Tawab Pak Yang Ngebulak Balik Hati Istri Itu Allah Kadang Nggak Bisa Diakalin Kalau Istri Udah Nek Nek Aja Lihat Suami Satu-satunya Yang Bisa Diannelin Siapa Allah Dan In Allah Yuhib Tawab Wayuhib Mutat Berapa Lama Ya Tawab Tawab Ya Makin Air Matat Penyesalannya Asli Allah Gampang Gampang Sekali Itu Bagi Allah Ngebulak Balik Hati Istri Beneran Pak Ini Kita Kita Aja Ya Lelaki Pokoknya Kalau Di rumah Udah Nggak Enak Tawab Beneran Sebagian Ulama Mengatakan Pokoknya Saya Kalau Pengen Tau Dosa Saya Lihat Istri Nggak Gitu Jadi Kalau Pulang Dari Mana Pak Nah Saya Di Jalan Siapa Tau Di Busway Lihat Siapa Dekat Siapa Memang Istri Nggak Lihat Tapi Kan Allah Lihat Nggak Bisa Bohong Ke Allah Bener Dia Men W.A Semua Say Gitu Ya Ayo Ke Istri Nggak Sebut Say Say Sampai Di rumah Tiba Tiba Ada Masalah Itu Dosa Yang Tadi Bisa Ngundang Masalah Di Rumah Susah lah Jadi Lelaki Kalau Nggak Tau Atin Famin Nafsik Begitu Hadirin Saya Tidak Bisa Memberi Nasihat Lebih Ya Kecuali Awali Dengan Tau Masih Ingat Lima Satu Tekad Kuat Dan Bulat Untuk Ditolong Allah Dua Berbanyak Tau Tiga Jauhi Masyiat Empat Tingkatkan Taat Lima Tebar Manfaat Nah Cuman Allah Yang Bisa Ngebulak Balik Hati Siapapun Sama Anak Juga Nggak Bisa Diakalin Kita Pelototin Juga Malah Pelajaran Melotot Ya Katanya Anak Melihat Orang Tuanya Sebagaimana Orang Tuanya Melihat Anaknya Bu Kapan Bikin PR Sabar Nah Nanti Bada Isha Bada Isha Bu Ayo Bikin Sabar Sabar Kata Ibu Sabar Sabar Jadi Anak Sabar Tau Anak Jadi Dapat Pelajaran Sabar Oh Sabar Melotot Ini Juga Sabar Bu Coba Itu Nasehat Kalau Nggak Cocok Dengan Kelakuan Salah Udah lah Banyak Istighfar Hadirin Eh Tapi Ngomong-ngomong Istighfar Paten Itu ya Beneran Pak Saya Kalau Udah Ada Masalah Udah Tau Tau Pasti dosa Eh Tiba-tiba Lembut Aja Damai Istighfar Istighfar Ini Saudara Tenang-tenang Amat Punya dosa Enggak Tenang Gitu Hadirin Punya dosa Enggak Sedikit Atau Banyak Banyak Atau Banyak Sekali Nah Tuh Tenang Kayak Gitu Ya Asalnya Enggak Ingat Sebelum Aat Tanya Coba Hadirin Ada Yang Naik Motor Enggak Kesini Nah Paling Enak Itu Di Dalam Helm Istighfar Itu Sepi Berdua Aja Dengan Helm Astag Allah Oh Beneran Beneran Pokoknya Kalau hati Udah Enggak Enak Udah Ada Masalah Apapun Udah Enggak Banyak Mikir Kecuali Istighfar Ingat Dosa Dosa Apa Yang Mengundang Kepahitan Ini Coba Di kantor Dimarah Oleh Bos Istighfar Aja Astag Allah Adim Audubillah Minas Syaitan Rajim Hadirin Suasana Negara Kita Sekarang Saya Lagi Enggak Senyaman Dulu Asa Ada Yang Kurang Pas Sekarang Salah Satu Diantara Bekal Jadi Masalah Besar Itu Adalah Kalau Media Sudah Tidak Adil Kalau Media Sudah Tidak Bisa Memberitakan Kebenaran Berpihak Ke pihak Yang Tertentu Sehingga Tidak Adil Ini Sudah Bisa Masalah Akibatnya Orang Bekal Lari Ke Medsos Nanti Orang Lebih Percaya Ke Medsos Daripada Media Nah Medsos Sendiri Yang Bertanggung Jawabnya Kurang Bisa Menyebarkan Itu Ada Beberapa Tulisan Abdullah Gimnastir Bukan Saya yang Nulis Untung Benar Kata-katanya Susah Ngereposisinya Makanya Bijaksana Dengan Situasi Yang Ada Sekarang Ini Kuatkan Ibadahnya Kuatkan Zikirnya Jauhi Masyiat Supaya Situasi Apapun Kita tetap Ditolong oleh Allah Subhanahu Terima Kasih Sahabat Sahabat Sekalian Mudah-mudahan Nanti Tanggal 18 Bisa Di Bandung Ya Hadis Sabtu Usahakan Oh Nanti Pengumumannya Hubungi Darutauhi Jakarta Di Cipaku Siapa Tuh Nanti Ada Bis Yang Bisa Mengangkut Saudara-saudara Ke Bandung Kita Bersedekah Dulu Ya Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Yerad Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawm D-Din Iyaka Na'abud Wa Iyaka Nasta'eem Ihdina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An'amta Alayhim Wairi Al-Maghdubi Alayhim Walah D-Din Ayat Kurzi Allah La Ilaha Illa Hual Hayy Al-Qayyum La Ta'akhuthuhu Sinatun Wala Nawm Lahu Ma Fis Samawati Wa Ma Fis Ard Man Zal La Ziyashfah Indah U Illa Bi Izz Nih Ya'lamu Ma Baina Aydi Him Wama Kha Fahum Wala yuhyitun bishay'in min ilmihi illa bima shah Wasi'a kursiyuhu al-samawati wal-aruh Wala yauduhu hifzuhu mawa huwa al-ali al-azim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad, Allahu assamad, lam yalidu wa lam yulad, wa lam yakullahu kufwan ahad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbi al-falak, min sharr ma khalaq, wa min sharr baasik in iza waqaba, wa min sharr nafasat fi al-uqad, wa min sharr haasid in iza haasad Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbi al-naas, balik al-naas, ilahi al-naas, min sharr al-waswasi al-khanas, al-lazi yuwaswis fi suduri al-naas, al-lazi yuwaswis fi suduri al-naas, al-lazi yuwaswis fi suduri al-naas. Adirin Adirin A'udhu bi rabbi al-naas Adirin 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 Sambil kita jujur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'i Astagfirullahaladzim 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 lembaran hitam lembaran-lembaran kelapa lembaran-lembaran kotor yang pernah dijalani Astagfirullahaladzim Istighfar hadirin Allah tahu apa yang kita sesali Astagfirullahaladzim Istighfar yang punya masa lalu kelam yang punya masa lalu hitam Astagfirullahaladzim Istighfar yang selama ini punya Tuhan yang lain selain Allah Astagfirullahaladzim yang hidupnya musyrik menuhankan duniawi menuhankan nafsu menuhankan manusia Istighfar Istighfar yang hidupnya munafik hanya membagus-bagus topeng padahal isinya musuh yang hanya sibuk membagus-bagus bungkus demi pujian orang Istighfar yang perkataannya sering bohong yang janjinya tidak ditempatkan yang sering mengkhianati amanah Astagfirullahaladzim Istighfar yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan orang tua Istighfar yang kikir kepada ibu bapaknya Astagfirullahaladzim 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 kenanglah dosa kepada keluarga yang berbunyi yang besarnya berulang-ulang Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Allahumma inngradul inna nas'aluka taubata nad Engineers wa taubatanqublal maawat ya Allah wa rahmat eh Terima kasih. 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 Terima kasih.